Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat ya sudah klik video ini karena dengan klik video ini teman-teman akan tahu informasi terbaru dari Maman Adj channel yaitu tentang membuat pupuk diantaranya teman-teman ya pada video kali ini kita akan membuat pupuk tinggi pospat teman-teman ya bahkan pospatnya ini lebih tinggi dari MKP dan juga dari ultradap yaitu dari buah timun teman-teman ya dan ini admin sudah eksekusi teman-teman ya sudah teliti dimasukkan ke Jakaba Jakaba tumbuh ya karena ternyata timun ini tinggi unsur pospat teman-teman ya yaitu 95 gram per 100 gramnya dan juga ada kalium ya tapi kaliumnya kecil dan lebih didominasi oleh pospat teman-teman ya nah untuk timunnya ini sendiri kita akan gunakan 2 kilogram teman-teman ya lalu kita akan gunakan nasi sedikit dan ampas kopi nah ini admin hanya alternatif ini kebetulan admin lagi gak ada gula merah teman-teman ya kita akan gunakan ini saja ampas kopi dan nasi sedikit lalu kita akan gunakan starter ya menggunakan pupuk organik cair lalu kita juga akan menggunakan Jakaba dan kemudian kita juga akan menggunakan air kelapa ya nah untuk air kelapa ini bisa diganti dengan air hujan air sumur ataupun dengan air kolam atau air sungai teman-teman ya nah untuk selanjutnya kita siapkan alatnya ya diantaranya karet corong ya lalu ini jerigen dan plastiknya untuk penutupnya teman-teman ya untuk langkah pertama teman-teman ya kita cincang halus timunnya tapi kalau misalkan wadah teman-teman itu besar misalkan di tong atau di ember teman-teman ya tidak dicincang seperti ini juga tidak masalah teman-teman ya intinya ini karena wadahnya kecil ya untuk memasukkannya sulit kalau kita tidak cincang seperti ini maka kita cincang terlebih dahulu karena kita akan masukkan ke dalam jerigen nah langkah selanjutnya setelah timunnya dicincang kita masukkan ke dalam jerigen teman-teman ya oke teman-teman setelah semuanya selesai ya setelah dimasukkan ke dalam jerigen untuk timunnya ini plus airnya ya air yang ada pada buah timun kita masukkan kemudian kita masukkan gula merah ya dalam hal ini admin hanya menggunakan ampas kopi saja sebagai pengganti gula merah menggunakan molase juga boleh teman-teman ya ataupun dengan gula pasir ya kalau untuk ukurannya teman-teman bisa gunakan 200 gram atau 500 gram per 5 liter air teman-teman ya oke teman-teman setelah ampas kopi atau gula merahnya kita masukkan kita masukkan juga ini nasi ya nasi ini bisa diganti dengan dedak ataupun air cucian beras ya ataupun dengan tepung ya boleh dengan tepung juga ya yang penting ada karbohidratnya ya untuk makanan mikrobanya nanti nah untuk selanjutnya kita juga akan masukkan ini jakabak ya ini kalau menurut admin sih ini dekomposer teman-teman ya ini cikal bakal kesuburan pada tanaman ya ini adalah pupuk organik cair dasyat yang ditemukan oleh Aba Junaidi Sahid yang disebut dengan jakabak atau jamur keberuntungan abadi nah ini kita gunakan 2 genggam saja ya sekitar 2 genggam nah ini jakabaknya juga ada yang warna hijau seperti ini sepertinya ini adalah trikoderma kita masukkan saja teman-teman ya supaya pupuk kita nanti lebih joss mantap nah selanjutnya kita masukkan ya untuk jakabaknya jakabanya teman-teman ya sekitar 2 genggam ke dalam jirigen 5 liter teman-teman ya nah selanjutnya kita juga akan gunakan pupuk organik cair nah untuk pupuk organik cair ini bisa diganti dengan EM4 atau M21 atau teman-teman gunakan pupuk organik cair teman-teman pupuk organik cair apa saja yang penting sudah jadi pupuk organik cair kita gunakan sebagai starter teman-teman ya gunakan 200 mililiter minimal teman-teman ya per 5 liter air pupuk organik cair kita nanti teman-teman ya ya kita masukkan teman-teman ya 200 mililiter pupuk organik cair sebagai starternya per 5 liter pupuk organik cair kita nanti teman-teman ya selanjutnya setelah masuk ini yang terakhir kita masukkan air kelapa air kelapanya ini sekitar 3 liter setengah teman-teman ya karena nantinya timun itu akan mencair ya jadi airnya akan bertambah nah ini untuk selanjutnya kita tutup nah untuk penutupan seperti ini ini bisa diganti dengan cara lain ya seperti pada video yang sebelumnya yang dihubungkan dengan botol air mineral itu ya yang dihubungkan oleh selang kemudian bisa juga digunakan seperti ini untuk dosisnya kita gunakan 100 ml kalau untuk dispray per 15 liter air kalau untuk dikocor kita gunakan 1 gelas per 10 liter air ingat ya teman-teman ya kalau untuk aplikasi spray dosisnya gunakan 100 ml saja per tanki atau per 15 liter air kalau untuk kocor gunakan 200 ml per 10 liter air selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati